Ya sederhana ratusan warga binaan lapas kelas 2 bagan siapi-api menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kluster COVID-19 di dalam lapas. Warga binaan lapas kelas 2 bagan siapi-api mulai menerima suntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi digelar di lapangan lapas bagan siapi-api, 7 orang petugas medis dari poskesma sebagian siapi-api dibantu, petugas Polri dan TNI diturunkan dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Vaksinasi dilakukan secara bertahap dan akan berlangsung selama 1 minggu. Memasuki hari kedua, 115 warga binaan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kepala Saksi Keamanan dan Ketertiban lapas kelas 2 bagan siapi-api Mismin Handoko mengatakan, vaksinasi dilakukan untuk mencegah terjadinya pengeluaran COVID-19 di dalam lapas. Vaksinasi ini diprioritaskan kepada warga binaan yang berkedudukan di Rokan Hilir. Ada hari itu tanggal 7, 7 Juni berjumlah 67 orang, tanggal 8 berjumlah 48 orang. Yang ada di VIV yaitu berjumlah 60 orang yang tidak positif, sedangkan yang TBSC itu terdapat 4 orang, di cek darahnya 4 orang. Vaksinasinya selama seminggu. Memang ada beberapa yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi. Antara lain, ada satu pasien yang di sebelah kiri yang merupakan tempat lokasi penyuntikan, ada terdapat bisul. Jadi mungkin kami tunda dulu sampai saat bisulnya. Kemudian kedua, ada juga mereka yang baru sembuh dari COVID-19. Jadi kami tunda dulu sampai badannya fit, baru kami suntik. Pihak lapas menargetkan selama satu minggu ke depan seluruh warga binaan sudah menerima vaksinasi. Yadi, TV Ririau melaporkan.